Intro Gimana? Udah sembuh kan tangan kamu? Wow, emang klinik tendenya top sih. Kayak sesuatu aja gitu. Aku seneng banget tangan kamu udah sembuh. Karena mulai hari ini aku udah bisa ngejam tangan kamu lagi. Tunggu, tunggu. Ada hadiah buat om Denny. Serius? Eh kamu tau gak sih Mel? Kang Denny itu terkenal dia gak pernah ngegombalin cewek. Tuh. Selinnya paling tau kelakuan aku. Aku mah kalo ketemu cewek boleh bawa gombalin. Aku kalo udah mau ngomong langsung. Yeay. Soalnya nih seumuran sama anak ya. Ya bener. Makanya disaat ketemu kamu aku bisa ngomong bisa godain kamu. Karena aku nyaman sama kamu. Makasih ya Kang ya. Aku mau ngajak kamu pulang. Aku kenalin sama anak aku. Boleh, boleh banget. Tunggu aku kan udah disembuhin nih. Terima kasih banyak ya Kang Denny, Kak Selin. Mas aku pulangnya gimana. Mas aku udah dateng gak diantar, pulang gak dijemput. Meri dong. Tenang aja. Tenang, tenang. Aku panggilin superambulance ya. Oh my god. Tunggu aku panggilin dulu. Hei. Emang disana? Ya. Selin, ngelawak aja Selin. Emang dimana? Mas. Ininya disini. Kiranya gelder hijau. Bukan. Pokoknya nanti akan diantar pakai ambulan. Wah. Lu biasa aja dong Es. Lu biasa aja dong Es. Gimana? Gua senior disini. Es. Kalau urusan ngantar-mengantar lu emang senior. Iya. Tapi kalau yang diantar nih agak. Gimana Mas. Eh Amel. Eh Amel. Hei guys. Iya. Ini anak kembar. Ini peletak. Ini peletok. 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 Mending kamu sama aku aja Amel. Kamu bisa apa? Hei. Aku. Kamu hanya bisa menyakiti hatiku dan tangan ya. Wow. Tadi coba aku aja. Dan sabaran malah ngeliat riak Ah Selin. Eh saya gak liat. Hei 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 hei. Hei. Aku tuh gak pernah bisa menyakiti hati perempuan. Aku akan membuat kamu bahagia. Wow. Karena menurutku perempuan adalah orang yang pantas untuk dihargai. Wow. Well. Sabi sabi. Kalau kamu naik mobil dia. Dia aja baru kena tilang. Hei. Kalau ini gak mungkin kena tilang. Karena bawa mobilnya nganar-nganar. Wow. Memang aku baru kena. Kita taat pemerintah. Lempeng bawanya. Hei. Kamu milih di tilang apa lama? Amel mohon maaf nih. Aku ke pengadilan. Itu emang untuk ngurus ke tilangan aku. Hei. Lah dia emang untuk kursun ter. Hei. Wah. Kalau naik mobil sama Marcel. Itu Marcel gak bisa apa-apa. Paling dengerin musik. Kalau aku aku nyanyiin. Wow. Coba dong. Boleh dong. Dengar suaranya. Hei pujaan hati. Wah. Asik. Apa kabarmu. Baik. Aku harap. Kau baik-baik saja. Pujaan hati. Andai kau tahu. Ku sangat. Mencintai dirimu. Aduh. Merduan. Gua nyanyiin. Setiap pasien gua nyanyiin. Jadi begitu nyampe rumah sakit. Meninggal. Sembuh. 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 Tunggu. Tunggu. Kalau misalnya tiba-tiba ditanya nih sama ibu. Amel. Kamu dimana? Jawabannya apa dong? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Ayo. Ayo. Kamu dimana? Dengan siapa? Disini aku menunggumu yang lebih banyak. Oh Yadi. Oh amel. Mohon maaf. Terakhirnya Yolanda bukan Oh Yadi. Oh Yadi. Gimana? Tapi aku masih bingung. Karena yang satu. Tadi jago berkata-kata. Melulukan hati wanita. Tapi pasti banyak banget wanita. Sel. Lu ngalahin aja deh kali ini. Lu kan senior gua. Udah sering lho yang kayak gini kan? Aduh. Mel. Lu kan sering nih ngeterin-ngeterin begini. Kasih peluang gua dong. Mel. Jangan kau pilih dia Mel. Jangan kau pilih dia. Pilihlah aku. Kok jadi nyanyi dia? Lalu nyanyi tadi. Lalu nyanyi tadi. Aduh pak. Lalu nyanyi. Terang-terangan pak. Jangan begitu dong Sel. Masih gua gak boleh nyanyi. Boleh. Tapi terang-terangan dong. Sekarang amel tentukan pilihan. Kamu mau diantara sama yang mana? Kena kalian dua-duanya bagus. Bagusnya diem aja sah. Saya mau pulang bersama Kang Denny aja deh kalau kita pulang. Saya lebih trust kepada Kang Denny aja. Cewek sejati dia bisa menentukan mana yang tulus mana yang modus. Aduh kamu jangan kejebak deh. Udah Sam kalau kayak gitu. Udah. Udah.